Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan martabat pribadi meningkatkan pengabdian kita melalui ketergabungan kita di dalam keluarga besar perguruan tinggi keagamaan Islam. Hari ini kita bersama memulai kegiatan akademik di dunia perguruan tinggi. Dunia yang banyak diidamkan dan diimpikan sebagai sebuah pintu gerbang untuk meningkatkan kapasitas diri, memperkokoh perilaku, dan meneguhkan jati diri dalam melakoni kehidupan. Menjadi mahasiswa adalah sebuah kebanggaan. Bukan saja semakin dekat dengan gelar kesanjanaan yang akan diraih atau meningkatnya status sosial yang akan didapat. Tetapi kebanggaan karena bisa menjalankan estafet kesejarahan dan misi perubahan. Kebanggaan menjadi komunitas yang disebut sebagai the agent of intellectual, the agent of development, dan the agent of social change. Sebagai mahasiswa PTKI, saudara harus menjadi pencerah sekaligus pemandu arah bagi mereka yang tengah mencari peradaban. Mereka yang dalam kehidupannya selalu menampilkan sikap-sikap cendekiawan yang indah, yang berlaku moderat dan tidak pernah mengedepankan cara-cara kekerasan untuk mengusung keyakinan yang dia pegang. Saya Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru yang sedang mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK tahun 2022. Hidup mahasiswa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.